DPC Gerindra Jember membagikan ratusan bungkus daging kurban kepada masyarakat miskin dan dapur umum untuk warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Mereka juga melakukan doa bersama agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Meski penyelenggaraan Idul Adha saat ini sangat berbeda karena PPKM darurat, DPC Gerindra Jember tetap berupaya untuk membagikan daging kurban kepada warga yang membutuhkan di tengah masa sulit akibat pandemi COVID-19. Ketua DPC Gerindra Jember, Ahmad Halim, juga melakukan doa bersama agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Ia mengatakan sempat ragu untuk mengadakan pemotongan hewan kurban, namun dengan prokes ketat yang dilakukan, akhirnya bisa menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban. Menurut Halim, DPC Gerindra sudah menyiapkan empat kambing dan dua sapi yang akan dijadikan 500 bungkus dan akan disebar ke masyarakat menengah ke bawah serta akan dikirim ke dapur umum Pemkap untuk memenuhi kebutuhan warga yang sedang melakukan isolasi mandiri. Hal ini akan khusus untuk menengahkan beban masyarakat yang terdampak lama, bagian miskin, untuk apa, nantinya daging dari kabarnya itu nanti kita sebarkan. Untuk yang isaman nanti kita upayakan, karena isaman ada berbentuk makanan siap usi atau sudah jadi, tentu nanti kita akan upayakan distribusikan daging-daging ini ke dapur umum. Karena yang paham teknis tentang siapa yang berhak menerima adalah dapur umum di Pemkap Kabupaten Jember. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan.